Intro Subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Kembali kita akan ngurih-ngurih budoyo Berbagi rambu-ramu hidup dan kehidupan warisan laluhur nusantara Bersama saya Pak Dewa Spotlo Seringkali kejadian yang kita alami Didahului oleh suatu pertanda Tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita Salah satunya adalah ketika ada capung masuk ke dalam rumah Binatang capung ini Atau kalau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai Kinceng atau sebutan-sebutan lain Sesuai daerah masing-masing Ketika ada capung yang masuk rumah Diakini merupakan suatu pertanda Bisa pertanda baik ataupun pertanda buruk Karena itulah sisihkan sedikit waktu Anda Simak terus video ini sampai selesai Supaya Anda tahu Ketika suatu saat ada capung masuk ke dalam rumah Anda Anda tahu arti dan maknanya Untuk menghilangkan penasaran Anda Langsung saja kita lanjutkan Ketika ada capung masuk rumah di siang hari Diakini ini merupakan suatu pertanda keberuntungan Pertanda akan datangnya Rezeki ataupun keberkahan Bisa jadi akan ada tamu yang membawa rezeki ke rumah Anda Atau akan ada keluarga Anda yang mendapatkan keberkahan Ada kepercayaan lagi di wilayah Nusantara Ketika ada capung yang masuk ke dalam rumah Pada pagi hari Ini merupakan suatu pertanda Penghuni rumah akan terjaga kesihatannya Ini seiring dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan Capung hanya hidup di wilayah yang minim potensi adanya polusi Lalu ada lagi kepercayaan ketika ada capung masuk ke dalam rumah di sore hari Merupakan pertanda akan datangnya hujan di hari itu Karena capung hanya hidup di wilayah yang kandungan airnya cukup Kebutuhan airnya cukup Lalu apakah artinya ketika ada capung yang masuk ke dalam rumah pada malam hari Datangnya capung ke dalam rumah pada malam hari Diyakini merupakan suatu pertanda kesialan Pertanda masalah atau musibah yang akan terjadi Biasanya ada saja ujian yang datang di dalam rumah ketika di malam hari didatangi capung Di beberapa daerah Datangnya capung di malam hari Diyakini juga sebagai sarana kiriman Gangguan orang pada tempat usaha tertentu Ataupun sebagai sarana pengirim ilmu hitam Kepercayaan ini ada di beberapa wilayah di Nusantara Di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan juga tempat-tempat yang lain Untuk menyikapi mitos-mitos seperti ini Entah Anda percaya atau tidak Mitos itu pertanda baik atau pertanda buruk Tidak ada salahnya Ketika mengalami mitos-mitos ini Anda lebih hati-hati Lebih waspada Supaya Anda siap menghadapi apapun yang akan terjadi Sukur-sukur jika yang Anda alami adalah mitos baik Segeralah berdoa Supaya kebaikan tersebut disegerakan datangnya untuk Anda Amin Ya Rabbal Alamin Kalau mitos yang Anda alami Mitos sebagai pertanda buruk Tetap hati-hati dan juga waspada Dan tentunya berdoa kepada Allah SWT Supaya selalu dilindungi dan diberi petunjuk Cukup sekian Mohon maaf jika ada silah kata ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam berdaya untuk kawan-kawan senyusan parah Terima kasih